Intro Mungkin semua orang berpendapat jika dimana tim Megawati bermain harus menjadi juara di kompetisi yang diikutinya khususnya kompetisi di Indonesia meski klaim ini merupakan sebuah harapan dari penggemar agar tetapi kemampuan tim lebih menonjol daripada kemampuan individu di setiap pertandingan kompetisi dan tampaknya itu yang sedang dialami oleh Megawati dengan semakin mendekatnya peluang untuk meraih juara di Liga Pro setelah timnya Jakarta Bin memastikan lolos ke babak Final Four meski demikian peluang menjadi juara itu didasari dari kerja sama tim yang api tanpa mementingkan kepentingan individu di pertandingan keenam pekan ketujuh putaran kedua Pro Liga Jakarta Bin kembali tampil melawan Jakarta Elektrik PLN dari sebuah pertandingan yang tidak menentukan lagi bagi Megawati dan kawan-kawan untuk menuju babak Final Four namun bagi tim Jakarta Bin tidak menurunkan performa mereka meski pertandingan ini hanya melengkapi jadwal yang telah ditentukan Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Megawati sendiri tampil cukup produktif di pertandingan kali ini dengan beberapa kontribusi darinya untuk kemenangan Jakarta Bin dengan skor 3-1 dan seperti diharapkan dari banyaknya penggemar Megawati agar mampu memenangkan gelar Pro Liga di musim ini kelihatannya peluang itu pun semakin terlihat jelas terutama setelah semakin terlihatnya formasi dari ketiga penyerang Jakarta Bin baik itu Mega, Karabajema maupun Kerkases bagi kedua penyerang lainnya antara Karabajema dan Kerkases sudah diakini cukup memahami performa dari Megawati yang mungkin saja dari penilaian mereka pemain Jawa Timur ini memiliki kemampuan internasional hal yang memungkinkan bagi mereka untuk memahaminya di antara sejumlah pevoliputri Indonesia yang berlagak di Pro Liga Megawati merupakan satu-satunya pemain yang memiliki skill service S dengan kecepatan yang maksimal yang sejauh ini masih dengan kecepatan 74 km per jam kemampuan dari service S-nya ini memang seharusnya dimiliki bagi pefoli yang berposisi sebagai opposite dimana mereka yang berperan di posisi ini semestinya sudah dikenal dengan kekuatan sepaiknya namun ada satu hal yang berbeda dari apa yang pernah diucapkan pelatih Red Spark Kohijin pelatih 43 tahun ini mengatakan jika Megawati bisa lebih menyeramkan lagi permainannya jika bersedia merubah posisinya saat ini dengan berperan sebagai outside the header menurutnya peran Megawati jika berposisi sebagai outside the header itu sudah melebihi dari ekspektasi dan bahkan jika Mega bermain di posisi itu maka tingkat pertahanannya juga akan semakin bertambah dan mungkin dari segi inilah yang membuat pelatih itu cukup meyakini untuk nantinya mengubah posisi Megawati di musim depan bersama Red Spark sebagai outside the header bahkan pada pernyataan yang lalu Kohijin juga berniat untuk memuluskan cita-cita dari Megawati bermain di Liga Eropa yang menurutnya posisi outside the header ini adalah peran yang tepat bagi Megawati di kompetisi Eropa untuk ukuran pemain dengan tinggi 185 cm Mega di Asia masih memenuhi syarat sebagai opposite header termasuk di Liga Jepang Mega nilainya sangat tinggi kalau dia mau menjadi seorang outside the header saya bertanggung jawab untuk memikirkan karir Mega ke depan selama di Red Spark Mega akan aku latih lebih keras lagi untuk menjadi pevol yang terbaik dan bukan hanya sebagai spiker terbaik kata pelatih itu ketika musim Felix 2023-2024 akan berakhir ya tampaknya dari apa yang pernah dikatakan pelatih Kohijin ini memiliki ruang bagi Megawati untuk merubah peran bermainnya ruang itu semakin terbuktikan dari pertandingan terakhir Jakarta BIN melawan Jakarta Elektrik yang digelar hari ini penampilan bervariasi dari Megawati cukup memungkinkan sekali bagi Ratu Foli Indonesia 24 tahun itu untuk memerankan outside header di pertandingan melawan Jakarta Elektrik Megawati hanya menghasilkan 5 beam seal padahal dari keseluruhan penampilannya hari ini peran Megawati terlihat memiliki keseimbangan antara melakukan serangan dan pertahanan sedikit semakin terlihat jika tayangan dari penampilannya ini merupakan peran pefoli terbaik dan bukan hanya sekedar sebagai spiker terbaik tak hanya Megawati dua rekan yang lain juga semakin memperlihatkan kenyamanan dan rasa kepercayaan diri mereka meningkat tajam baik Tukarabajema maupun Kenya Karkalses meski demikian perlawanan yang diberikan tim Jakarta Elektrik bukan permainan kaleng-kaleng buktinya pada set pertama Jakarta Elektrik mampu mencuri keunggulan dengan skor 25-20 namun pada set kedua Jakarta Bin kembali mampu mengkondisikan skor menjadi satu sama setelah pada skor 25-19 membawa keunggulan bagi tim Megawati dan kawan-kawan kemudian satu spike keras dari Megawati dari posisi belakang mengakhiri set ketiga untuk keunggulan kembali bagi Jakarta Bin dengan skor 25-17 dan akhirnya satu server base dari Kenya Karkalses mengakhiri dari semua pertandingan dengan kemenangan buat Jakarta Bin di set yang keempat ini dengan skor 25-20 Karkalses masih sebagai pencetak skor terbanyak untuk timnya Jakarta Bin dengan raihan 22 poin sementara Megawati dengan 18 poin kemudian disusun oleh Karabajema dengan 14 poin Dari hasil kemenangan ini Jakarta Bin hanya menyisakan satu pertandingannya lagi dengan melawan rival teratas mereka Jakarta Popsifu yang sekaligus menutup dari seluruh rangkaian pertandingan sebelum menuju babak Final Four Meski juga merupakan pertandingan dengan hasil yang juga tidak menentukan bagi kedua tim untuk melaju ke babak Final Four Akan tetapi pertandingan dari tim yang berperingkat teratas di kelas men ini cukup menarik untuk disaksikan sekaligus untuk membuktikan dari kedua tim mana yang nantinya akan lebih memiliki peluang menjadi champions di musim Pro Liga 2023-2024 Jakarta Bin sendiri lebih terlihat mulai meraih sejumlah kemenangan setelah Megawati bermain bersama mereka dimana sebelumnya di awal musim ini berlangsung Megawati absen untuk beberapa kali pertandingan dan jika dilihat dari peluang bermainnya Megawati bersama Jakarta Bin mungkin ini nyaris bisa dikatakan peluang juara lebih memihak kepada mereka setelah Jakarta Bin mampu menjaga clean sheet mereka dari 8 kemenangan secara beruntun apalagi setelah melihat penampilan Megawati yang di pertandingannya melawan Jakarta Elektrik yang baru saja selesai di gelar hari ini meskipun Megatron tidak tampil sebagai pencetak skor teratas sebuah timnya akan tetapi performanya sejauh ini semakin berimbang antara serangan dan pertahanan Assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati